Hai ko friend, pada soal ini diketahui sebuah partikel masanya adalah M sama dengan 100 gram Kita ubah ke dalam kilogram menjadi 0,1 kilogram Bergerak melingkar pada sebuah bidang horizontal Dengan kelajuan sudut awalnya kita tulis sebagai omega 0 sama dengan 10 radian per second Kemudian diketahui jari-jari link lintasan partikelnya Adalah R sama dengan 50 cm Kita ubah ke dalam meter menjadi 0,5 meter Kemudian pada partikel bekerja sebuah gaya Dalam arah tangan isialnya kita tulis sebagai F nya sama dengan 2 Newton Kemudian diketahui T nya selama 0,5 second Yang ditanya pada soal adalah pada poin A yaitu momen gaya pada sistem partikel Selama gaya bekerja maka disini pada poin A kita tulis sebagai tau Kemudian pada poin B nya adalah implus sudut kita tulis sebagai IS nya Kemudian pada poin C perubahan kelajuan sudut partikel kita tulis sebagai delta omega Kemudian pada poin D kelajuan partikel Karena adanya implus sudut kita tulis sebagai V Untuk menjawab soal ini disini kita mengilustrasikan sebuah partikel yang bergerak melingkar pada sebuah bidang horizontal Maka pada poin A yaitu menentukan momen gaya Kita akan menggunakan persamaan dari hukum 2 Newton pada gerak melingkar Dengan persamaannya adalah sigma tau sama dengan I digali dengan alpha Dimana I merupakan momen inersia, alpha merupakan percepatan sudutnya Karena pada partikel yang bekerja adalah hanya gaya F saja Maka disini momen gaya pada sistem partikelnya Sigma tau nya adalah kita tuliskan sebagai tau Karena yang bekerja adalah hanya gaya F Maka disini tau sama dengan untuk momen inersia pada sebuah partikel Disini nilai I nya sama dengan M dikali R kuadrat Maka kita masukkan nilai I nya yaitu M dikali R kuadrat dikali dengan alpha Dimana M merupakan masa bendanya, R merupakan jari-jari bendanya Kemudian disini alpha merupakan percepatan sudutnya Karena pada soal nilai dari alfanya belum diketahui Maka disini kita akan menggunakan persamaan dari hukum 2 Newton yaitu sigma F Sama dengan M dikali AT Dimana M merupakan masa bendanya, AT merupakan percepatan tangensial Karena pada soal ini yang bekerja pada partikel adalah gaya F saja Maka disini sigma F nya adalah F Sama dengan M nya adalah 0,1 dikali AT nya Kita masukkan rumusnya adalah alpha dikali R Maka disini F nya adalah 2 Sama dengan 0,1 dikali alpha dikali R nya adalah 0,5 Maka alpha sama dengan 40 radian per second kuadrat Maka disini tau atau momen gayanya sama dengan Kita masukkan nilainya M nya adalah 0,1 Dikali R nya adalah 0,5 dikali alpha nya adalah 40 Maka didapatkan tau nya adalah 1 Newton meter Kemudian pada poin B adalah implus sudut Maka disini IS merupakan perubahan dari momentum sudut yaitu delta L Dengan persamaannya menjadi IS sama dengan Persamaan untuk momentum sudutnya yaitu L sama dengan I dikali omega kuadrat Maka disini delta L nya adalah I dikali omega T kuadrat min I dikali omega 0 kuadrat Disini I merupakan momen inersia Kemudian omega T merupakan kecepatan sudut akhirnya Omega 0 merupakan kecepatan sudut awalnya Maka disini kita memerlukan nilai dari omega T Maka untuk menentukan nilai dari omega T Kita akan menggunakan persamaannya yaitu Omega T sama dengan omega 0 ditambah dengan alpha dikali T Dimana pada persamaan sebelumnya didapatkan nilai dari alphanya adalah 40 radian per second kuadrat Dengan nilai T nya adalah 0,5 Maka disini omega T sama dengan 10 ditambah dengan 40 dikali 0,5 Hasilnya adalah 30 radian per second Kemudian kita masukkan nilai omega T nya ke persamaan IS nya dengan I yaitu momen inersia Untuk partikel adalah MR kuadrat Maka disini kita tuliskan MR kuadrat dikali dengan omega T dikuadratkan Dikurangi dengan omega 0 dikuadratkan Maka kita masukkan semua nilainya Maka didapatkan IS nya sama dengan 20 Dengan satuannya adalah kilogram meter kuadrat per second Kemudian pada poin C yaitu delta omega rumusnya adalah omega T min omega 0 Maka kita masukkan dengan persamaan sebelumnya didapatkan omega T nya adalah 30 Maka 30 min omega 0 nya adalah 10 Maka didapatkan delta omega nya adalah 20 Dengan satuannya adalah radian per second Selanjutnya adalah menghitung kelajuan partikel Bisa kita dapatkan dengan persamaan IS sama dengan delta P Dimana P merupakan momentum bendanya Dengan delta P nya sama dengan MP kuadrat min MP 0 kuadrat Dimana V merupakan kelajuan akhirnya V 0 merupakan kelajuan awalnya Kemudian untuk mendapatkan V 0 nya disini V 0 sama dengan R dikali omega 0 nya Maka kita masukkan nilainya Didapatkan V 0 nya sama dengan 5 meter per second Kemudian kita masukkan nilai IS nya yaitu Didapatkan nilainya adalah 20 Kemudian dengan memasukkan nilai M nya Adalah 0,1 Dan V 0 nya adalah 5 Maka disini Kita mendapatkan nilai kelajuan partikel Karena adanya implus sudutnya Adalah sebesar 15 meter per second Sekian penjelasan soal kali ini Sampai jumpa di soal berikutnya